Satuan Tim Tekap 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung menggerbek dan meringkus dua tersangka kawanan spesialis pencurian barang berharga milik kampus Universitas Lampung. Keduanya diamankan di kediamannya bersama dengan barang bukti curian berupa alat giling padi pada Kamis malam kemarin. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka berinisial MH dan SP melancarkan aksinya dengan cara mengintai gedung kampus yang minim penjagaan. Dan bila dinilai aman, keduanya pun masuk dan menggasak sejumlah barang berharga. Tekap 308 Polresta Bandar Lampung telah mengamankan beberapa orang dan telah menetapkan tersangka terhadap dua orang terhadap tidak pidana pencurian di lokasi kampus Unila. Motif dan modusnya di mana ada gedung-gedung yang memiliki barang-barang berharga tetapi sepi pelaku melakukan pencurian di sana. Nanti ke depannya akan saya kembangkan baik pelaku-pelaku lainnya dan barang bukti lainnya yang saat ini masih kita lakukan pendidikan. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku dan barang bukti lainnya. Terima kasih telah menonton!